Halo siap kembali lagi di channel Gede Kopi Vivo resmi meluncurkan smartphone entry level terbarunya dari lini Y seris yaitu Vivo Y17s Smartphone anjar ini mengunggulkan fitur fotografi dengan setup dua kamera belakang yang mencakup kamera utama 50MP dan kamera bokeh 2MP Duo kamera ini disusun secara vertikal bersama dengan sebuah lampu LED flash Berpindah ke bagian depan, terdapat kamera selfie beresolusi 8MP Kamera ini ditempatkan di tengah atas layar Resma dalam modul waterdrop Fitur fotografi yang didukung kamera Vivo Y17s terdiri dari Super Night Mode, Panorama, Live Photo, Time Lapse, Slow Motion, dan masih banyak lagi Untuk perekaman video, smartphone ini mampu merekam hingga resolusi Full HD 30fps Dari segi desain, bodi belakang smartphone ini dibuat dengan bahan komposit 2.5D sehingga diklaim bertekstur mulus dan nyaman untuk dipegang Bodi smartphone ini memiliki ketebalan di 8.09mm dengan bobot 186 gram Soal layar, Vivo Y17s mengusung panel IPS LCD berdiagonal 6.56 inci dengan resolusi HD+, 720 x 1612 pixel Refresh rate layarnya masih di 60Hz dengan gamut warna 83% NTSG Selain itu, layarnya juga mendukung tingkat kecerahan maksimal hingga 840 nits dan kerapatan pixel 269 ppi Kemudian di sektor performa, Vivo Y17s ditenagai chipset Mediatek Helio G85 berfabrikasi 12nm Chip Octa-Core ini mencakup 2 inti Cortex-A752 GHz dan 6 inti Cortex-A55 1.8 GHz Chipset tersebut dipasangkan dengan kombinasi RAM LPDDR4X 6GB dan ROM IMMC 5.1 128GB Sobat masih bisa memperluas RAM-nya hingga 6GB dengan memanfaatkan fitur Extended RAM Sehingga total RAM-nya menjadi 12GB Memorinya juga bisa ditambah lagi dengan menggunakan kartu microSD mendukung up to 1TB Lalu di sektor daya, Vivo Y17s ditopang bater berkapasitas 5000mAh dan mendukung pengisian cepat berdaya 15W Vivo Y17s menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan tampilan antar-muka Funtouch OS 13 Fitur pendukung lainnya mencakup dual SIM, dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, port USB Type-C, jack audio 3.5mm, fingerprint di samping, dan sertifikasi IP54 Smartphone entry level ini diperkirakan akan menyambangi pasar Indonesia dalam beberapa hari mendatang Indikasi kehadiran Vivo Y17s terlihat dari situs E-Sertifikasi Postel Kemen Perin Komunikasi dan Informatika Vivo Y17s tersedia dalam 2 pilihan warna yaitu Glitter Purple dan Forest Green Di pasar Singapura, smartphone ini dijual seharga $199 atau sekitar 2,2 juta Untuk harga resmi di Indonesia nantinya tidak akan jauh berbeda Sekian dulu info mengenai smartphone terbaru dari brand Vivo Dan saya Admin Gede Kopi pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye